Intro Selamat pagi semua Selamat pagi I love you Terima kasih Tolong tenang Semuanya tolong tenang dulu Biarkan saya sedikit memberikan Sambutan kepada anda semua Ya 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 Terima kasih Seperti cita-cita saya Seperti Materi 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 Cek Oh ya Ini seperti yang sering saya sampaikan Bahwa visi-misi Dari keinginan saya Untuk membangun kota ini adalah Satu konsentrasi terhadap yang namanya Sampah Jadi dalam memilah-milah sampah Kita harus mempunyai Dua wadah Yang akan kita split Dimana kita mulai memberikan instruksi Yang mana sampah anorganik Dan sampah organik Harus kita pisahkan Jangan dicampur adukan Karena dengan begitu Berarti kita tahu Mana sampah yang bisa kita manfaatkan lagi Menjadi sebuah pupuk Atau kompos Betul sekali Pak Gato Ya untuk itu Saya membutuhkan orang-orang yang punya inovasi Yang mempunyai keinginan untuk membangun bersama kota ini dalam mengelola sampah dengan baik Untuk itu perkenalkan Ini My bro Oh ya Selamat datang Saya Gato Saya dukung Pak Gato Terima kasih Mas Sano Mas Sano itu bijak juga mengelola sampah Sesuai dengan hashtagnya Bijaklah mengelola sampah Ini luar biasa sekali Ini satu tujuan dengan saya Ini bisa dijelaskan Mas Sano kepada Pak Gato Indonesia ini punya Menghasilkan sampah Atau kita sebut sebagai timbulan sampah itu 175 ribu ton Wow Perhari Perhari Jakarta saja itu ada 7 ribu ton perhari Jakarta saja itu Itu sama saja kita bisa bikin pulau ya Sampah Jakarta per dua hari Kalau kita kumpulkan Itu bisa sebesar candi buru budur Per dua hari Per dua hari Per dua hari Tidak bisa di stop Tidak bisa di stop Tidak bisa di stop Lalu bagaimana caranya Supaya kita bisa Apa namanya itu Mengurangi Saya semangat banget ini Tips-tips mengurangi sampah ini adalah Ya jangan menghasilkan sampah Kalau bisa pada saat belanja Kita gak pakai kantong plastik Itu satu ya Diet kantong plastik Diet kantong plastik Ya oke Misalkan kita kalau belanja Pakai kemasannya itu Atau pilih yang besar-besar Supaya gak banyak kemasan kecil-kecil Yang jadi akhirnya sampah Itu tips-tips mengurangi sampah Yang kedua Kalau sudah terjadi sampah Perlu kita tangani Nah cara menanganinya ini Balik-balik lagi ke prinsip 3R Reduce Recycle Ini nama organisasinya apa sih? Kami dari Waste for Change Waste for Change Kami ini sebenarnya Wira usaha sosial Jadi kami sebenarnya perusahaan Yang punya misi sosial Untuk mengatasi masalah sampah Di Indonesia Dimulai dari Jakarta Ini kan memang ada Memang harus ada Dukungan dari pemerintah Tapi sebelum sampai ke sana Bagaimana kita Mendisiplinkan diri Agar ini minimal bisa Mengurangi Proses Terjadinya penimbunan sampah Ya Menurut saya Kesadaran perlu ditumbuhkan Dan kesadaran itu Tidak cukup Hanya melalui edukasi Dan sosialisasi Tetap perlu ada yang namanya Penegakan hukum Artinya peran besar pemerintah Itu memang ditunggu Untuk mampu melakukan Perubahan yang signifikan Tapi kalau ngomongin Soal sampah Reduce Reuse Recycle Dan juga Lingkungan Penting juga kita juga Menjaga lingkungan Dengan menjaga Kelestarian Apa yang kita hisap Yaitu oksigen Itu dari pepohonan Kan Nah kalau ini ternyata Pohon itu punya KTP Nah ini ada tayangannya ya Jadi video citizen journalist Kiriman dari Muhammad Soleh Di Bogor Jadi pohon-pohon itu Diberi KTP KTP ini adalah kartu tanda pohon ya Suatu alat pendeteksi Untuk memantau Keadaan pohon tersebut Jadi teknologi ini Memantau kondisi pohon Yang tidak terlihat mata Untuk mencegah pohon tersebut tumbang Coba kita lihat tayangannya Satu persatu pohon Diberi KTP Alias kartu tanda pengenal pohon Selasa kemarin Alat pendeteksi Dipasang di 300 pohon Di kota Bogor Untuk memantau kondisinya Hal ini Untuk mencegah pohon tumbang Teknologi sonic thermograph Memberikan data lokasi KTP pohon Kondisi tanah Hingga pucuk pohon Alat ini membantu Memantau pohon rawan tumbang Yang tak terlihat Secara kasat mata Ada indikator warna Sebagai penanda kondisi pohon Pemasangan KTP pohon ini Tahap satu Nantinya Akan dipasang Di wilayah lain Di Bogor Pemasangan KTP pohon Di kota Bogor Menjadi proyek contoh Yang akan diterapkan Di kota lain Nah Jadi masing-masing pohon Punya KTP-nya lah ya Untuk memprediksi Karena di Bogor itu Pohonnya Besar-besar Banyak Banyak banget Kita masih bicara Soal sampah Dan juga Lingkungannya Apa namanya Lingkungannya Ini ada tayangan rumah Yang ramah dengan lingkungan Ada sebuah rumah Di Pondok Indah Jakarta Selatan Menerapkan konsep Ramah lingkungan Rumah ekologi Rumah ini Ini rumahnya Oh bener Rumahnya Pak Eko Jadi rumahnya Dibangun agar memiliki Hubungan timbal balik Dengan lingkungan sekitarnya Ada syarat-syarat Agar satu rumah itu Bisa disebut rumah ekologi Atau ramah lingkungan Salah satunya Harus bisa Pak Eko Bukan Harus bisa mengeksplore Lingkungan alami Dan tidak dibangun Dengan material Yang banyak limbahnya Rumah lingkungan Juga harus hemat energi Dan banyak outdoor space Yaitu dengan membuat Taman di dalam rumah Oh Penting ya Itu dia Sudah dikasih taman Bahkan kadang-kadang Kita ngurangin Buat lahan Iya Betul sekali Bagus rumahnya ya Iya Bagus rumahnya Gede ya Oke Ini apalagi yang bisa kita Sosialisasikan Dari kegiatan masingin Ya Intinya Kami Disini sebenarnya Menawarkan perubahan Terhadap masyarakat Khususnya Masyarakat Indonesia Yang usah sadar Yang sudah milah-milah Sampah rajin di rumah Kadang-kadang mereka protes Setelah diangkut Dicampur lagi Itu yang bikin kesel Mereka sudah Sabar Pak Saya Ini masalah Sudah kita rapi-rapi Bikin rumah Sampai ketruk Sampai dia Campur Campur lagi Itu gimana itu Disitulah hadir Waste for change Sebenarnya Jadi kami Membantu masyarakat Jakarta Yang sudah rajin Memilah dengan baik Dengan benar Itu menggunakan Jasa kita Untuk kami Yakinkan Sampah yang sudah dipilah Dengan metode kami Itu kami angkut Tetap terpilah Dan kami olah Secara bertanggung jawab Jadi ini kita akan Daur ulang dengan baik Supaya pengelolaan sampah Menjadi lebih bertanggung jawab Dan tidak menuh-menuhin Kota Bekasi Intinya sih Waste for change Ini kerjanya ada dua metode Metode yang pertama Kita kerjasama dengan Ketua-ketua Atau pemimpin Seperti Pak Gatot Memeyakinkan seluruh kawasannya Untuk menggunakan Pendekatan Waste for change ini Jadi kami hadir Mulai dari edukasi Menyiapkan infrastrukturnya Sampai kemudian Mengangkut sampahnya Dengan pola yang bertanggung jawab Atau yang kedua Bisa rumah satuan Seperti Pak Hesti Saya rumahnya mau dong Nah itu nanti Tim kita itu Pakai motor-motor Mengangkut sampahnya Karena kalau di Jakarta Kita ambil pakai mobil Kalau rumahnya satuan Ngambil cuma satu rumah Nanti kejebak macet Kejebak merepot Gak bisa maksimal nanti Itu mengakomodir Wilayah mana saja Sekarang kita baru mulai Di Jakarta Selatan Dan Jakarta Timur Per Oktober ini Tapi sebelum ini Kita sudah punya mitra Itu 1.300 rumah Di kawasan Bekasi Itu sudah menjadi klien kita Esti tadi kalau gak salah Ada yang mau disampaikan Soal Atau namanya Car Free Day Jadi ini Ini ada Car Free Day di Solo Ya Pak Gatot Itu yang menjadi Ajang cabut paku di pohon Kalau Pohon di paku itu Sebenarnya menyakiti Ya Jadi memang ini Ada video citizen jurnalis Kiriman dari Is Arianto Car Free Day di Solo Jawa Tengah Dijadikan ajang cabut paku Di pohon di kota tersebut Coba kita lihat tayangannya Jadi kegiatan ini dilakukan Oleh para anggota pramuka Yang juga sedang merayakan Hari Pramuka Pada 14 Agustus kemarin Ya coba kita lihat tayangannya Di antara warga yang berolahraga Ada kegiatan lain Dalam hari bebas kendaraan Kota Solo Minggu kemarin Sejumlah anggota pramuka Mencabut paku Yang menancap di pohon Sepanjang jalan selamat riadi Benda asing Seperti logam Yang menancap pada batang Bisa mengganggu Pertumbuhan pohon Selain itu Sekitar 200 anggota pramuka ini Juga melakukan bersih-bersih sampah Di area Car Free Day Mereka mengajak warga Untuk peduli lingkungan Kegiatan ini sebagai peringatan Hari Pramuka Setiap 14 Agustus Tahun ini Pramuka berusia 55 tahun Tema kali ini Membangun karakter muda Dengan kegiatan menarik Luar biasa Ini bagus ini Sama-sama Mencabutin paku Yang ada di pohon Jadi pohon juga bisa Kembali sehat lagi Ini cara bergabungnya Kepada Waze for Atau cara menghubunginya Atau menghubunginya gimana Waze for Change ini Ya intinya paling muda sih Kita udah ada Semua sosial media Waze pakai angka 4 For Change Atau ke Wazeforchange.com Semuanya udah ada di sana Jadi sekarang kita memang Sedang bekerja sama Dengan pemerintah Perusahaan-perusahaan Bahkan klien-klien gedung Segala macam di Jakarta Itu sudah menggunakan jasa kita Khususnya yang memang Betul-betul ingin Menciptakan visi Pak Gatot Mengelola sampah Dengan baik Dan bertanggung jawab Seperti kata mamah Kata mamah ya Kita lihat disini ya Dia cari calon menantu Yang udah mau milah sampah Tuh Buat coblo-comblo Sekarang Jadi gak perlu ganteng Yang penting dia mau Memilah sampah Dia milah sampah aja udah pinter Apalagi nyari calon Nah itu dia Terima kasih Mas Oni Terima kasih Semangatnya harus kita dukung Terima kasih Sama-sama kita saling membantu Dan mohon maaf Ini saya gak bisa menemani Karena saya harus ke Balai Desa dulu Baiklah Baiklah Tapi memang ini ada Sahabat Pagi juga Pertanyaan juga dari Sahabat Pagi Apa pertanyaannya Kita lihat terakhir yang berikutnya Bang Andre TST Aku Alfie Mau tanya dong Bisa gak sih Baterai membakar kertas Makasih Oh bisa gak sih Baterai membakar kertas Nanti mungkin Profesor Ante dan Esti Yang akan menjawab ya Ini memang harus ahlinya Ahlinya betul Makasih ya Mas Oni Terima kasih sekali lagi Mas Ano Eh Mas Ano Terima kasih Terima kasih ya Tetap di Pagi-Pagi Smile